Theron Del Vino tahu diri tidak mudah masuk squad Bojan Hodak. Theron Del Vino mengebet tampil di Ligawan musim ini. Ingin merasakan panasnya komposisi kastar tertinggi Indonesia setelah merumput di Liga Thailand. Persaingan panas antara tim dan meriahnya dukungan penonton adalah motivasi utamanya merumput di Ligawan. Motivasi Theron kembali persip sangat besar karena debutnya melawan Madura United langsung berbuah cedera Teno Asiles sudah dilupakannya. Saya senang bisa kembali ke persip setelah 3 bulan menepi di Spanyol. Sungguh, saya rindu latihan bersama tim dan atmosfer Nigawan bilang Theron. Sebagai seorang profesional dan memiliki kontrak bersama persip, Theron wajib kembali bergabung setelah dinyatakan sembuh dari cederanya. Theron harus menguamati kontrak yang dibuatnya bersama manajemen tim persip dan berharap bisa menyelesaikan kontrak yang dibuatnya. Saya punya kontrak bersama persip. Tentunya saya ingin bertahan di sini dan bekerja keras untuk tim. Kita akan lihat nanti apa yang akan terjadi beber Theron. Karena itu Theron tidak peduli. Wajan Hodak yang menguruskan Toka Estapenus Mila tidak langsung menyentuhnya dalam latihan resmi. Theron dipegang langsung tim Visio Persip. Setelah jalani serangkaian tes, Theron baru bisa bergabung bersama tim. Jalan panjang harus dilalui Theron untuk bisa berseragam persip. Dia tidak otomatis jadi penggawa persip dunia Jawa Musib ini. Malu, saat kembali ke persip, Leti Madinda, pemain pinjaman dari Johor Dawu Tajim atau JDT Malaysia, tampil efektif dan afrik untuk tim persip. Jika kontrak Madinda dipermanenkan Persip, hukus harapan Theron untuk merasakan atmosfer ligawan bersama Persip. Theron yang sering melihat penampilan Madinda liwat ladar kaca, mengaku Madinda pemain penting dan tiga sentral tim. Saya sering lihat penampilan tim dari rumah. Leti Madinda bermain sangat bagus dan bisa membantu tim, cerita Theron. Theron pun mengaku kolektifitas tim sangat bagus. Pemain tampil dengan performa menawan dan sangat kompetitif. Semua pemain persip bagus dan kompetitif. Tim ada di peringkat atas klasmen dan berpotensi meraih gelar juara, ucap Theron Del Vino. Fenomena itu memberi sinyal tidak mudah buat Theron kembali ke persip dan menjadi bagian utama tim yang dibesut Bojan Hodak. Yang penting sekarang saya kembali pit dan berlatih bersama tim persip. Soal masa depan kita lihat nanti. Bilang Theron Del Vino.